Beberapa waktu belakangan, masyarakat diebohkan dengan beredarnya pemberitaan mengenai vaksin imunisasi palsu yang dibuat oleh pasangan suami istri Rita Agustina dan Hidayah Taufiku Rahman. Pasangan ini pun ditangkap di rumahnya pada selasa malam 21 Juni lalu dengan alat bukti berupa 36 dus atau sekitar 800 ampul vaksin dan menyita rumah, tabungan serta mobil milik pasangan ini. Dalam kasus tersebut setidaknya 15 orang terlibat dalam pendistribusian ke beberapa wilayah di Indonesia. Meski dijual dengan harga yang lebih murah dari harga vaksin pada umumnya namun pasangan ini pun mampu meraup keuntungan yang luar biasa besar dari bisnis haram yang telah digelutinya selama 13 tahun terakhir. Maraknya pemberitaan ini pun tentu membuat resah masyarakat khususnya para ibu yang memiliki anak kecil seperti Firni Ismail dan Denada. Keduanya pun tak habis pikir dengan kekejaman yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang dapat merusak masa depan anak-anak bangsa. Itu orang kok nekat ya maksudnya, kok tega. Kalau berbuat jahat pun udah salah. Tapi kalau pun salah sama teman sebaya lah seumur gitu. Carilah lawan yang sepadan gitu. Kok dia jahat sama anak kecil yang gak punya dosa dan dia pun punya anak gitu katanya. Walaupun saya gak ngikutin beritanya banget. Ya aku sih sedih, miris, kecewa. Kita kan manusia punya hati nurani. Apalagi sama anak kecil mereka belum punya dosa. Melihat yang kayak gitu kenapa ada ya. Hati nurani apa enggak sih gitu loh. Apalagi 13 tahun ya udah jalan ya. Iya 13 tahun dan dia merauk keuntungan dari mengorbankan orang lain ya Allah. Dan itu anak-anak kecil semua yang jadi korbannya. Aduh, saya bener-bener saya udah kehabisan kata-kata. Apalagi seorang ibu ya yang anak saya vaksin setiap berapa bulan sekali. Itu rasa-rasanya, aduh miris banget dengernya. Gemes ya, gemes banget. Apalagi pasangan yang ternyata melakukan penipuan yang lebih bertahun-tahun itu adalah yang punya anak juga gitu. Mereka, aku gak yakin mereka pasti gak mungkin mereka akan tega memberikan vaksin kayak falsu itu ke anak-anaknya kan. Tapi kok mereka tega untuk buat vaksin palsu tersebut. Kenapa baru terbongkar sekarang jadi jangan-jangan, jangan-jangan jadi gitu. Kita tuh was-was ya. Karena kita kan beli obat di apotek ternyata ya kalau kita kan, ah kalau yang di apotek itu pasti yang asli. Tapi ternyata kita gak tahu ada yang palsu gitu. Aduh, jangan-jangan ya anak saya. Apalagi kemarin cucu-cucu anak kena flu Singapura ya. Aduh, jadi was-was gitu. Ngambil obatnya di apotek nanti jangan-jangan obatnya gimana ya gimana. Kalau was-was pastilah sebagai orang tua ya, pasti. Di sisi lain, keduanya pun menyayangkan pemerintah yang lalai dengan minimnya pengawasan akan obat-obatan yang beredar bagi masyarakat menengah kebawah. Kenapa sih kadang-kadang orang tua ya kan mereka justru yang mungkin kemampuannya terbatas, berhak untuk mendapatkan treatment yang sama kalau menurut saya gitu. Coba deh pemerintah awarenessnya lebih tinggi. Misalnya gak berarti loh segala sesuatu yang mahal itu bagus. Ya kan? Tapi ada juga yang gak mesti mahal, tapi safety, secure anak-anak pakai itu, orang tuanya juga tenang gitu. Berarti ini ada mis di mana, kok bisa sih ditambah yang pikirnya murah, udah gitu ternyata palsu, dan ternyata ada kerjasama dengan dokter katanya gitu kan. Nah apa, sebenarnya kalau hukum itu tuh gampang semua dilanggar. Semua itu hanya panggilan dari hati nurannya masing-masing. Ya bingung sekarang kita ngeliat mana ujungnya ya, bagaimana dia bisa sampai masuk ke situ, bagaimana dia sampai akhirnya bisa. Padahal rumah sakit, atau dokter, atau instalasi kesehatan itu mereka punya pagar-pagarnya sendiri sebetulnya. Tapi kenapa kok bisa sampai jebol, ya itu juga makanya kita gak tahu ujungnya bagaimana-bagaimana. Tapi yang pasti ini udah jadi warning buat kita semua, bahwa kejadian ini sudah terjadi. Berarti harus ada hal-hal langkah-langkah ini, ini, ini yang harus diambil. Rita yang merupakan lulusan perawat membuat vaksin palsu tersebut di sebuah gudang yang diubah untuk meracik vaksin palsu tersebut di kediamannya di kawasan Bekasi. Vaksin palsu sendiri terdiri dari cairan infus yang dicampur dengan cairan anti-tetanus, yang kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas dan diberi label. Dampak dari penggunaan vaksin palsu ini dapat bermacam-macam. Selain tubuh anak menjadi tidak kebal terhadap penyakit, anak pun akan dengan mudah terkena infeksi, seperti demam tinggi, nadi cepat, dan sesak nafas. Oleh karena itu, masyarakat pun berharap agar para pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Saya sih bukan orang yang setuju dengan hukuman mati sebetulnya secara nurani ya. Karena saya tetap merasa bahwa yang berhak mengambil nyawa manusia itu hanya Allah, hanya Tuhan. Tapi saya merasa memang harus diberi hukuman yang setimpal. Hukuman terberat akan diberikan oleh Allah SWT. Itu sudah pasti sama Tuhan yang menyesal menurut saya. Tapi pasti akan ada, karena itu jaringannya tidak kecil, pasti itu sudah meluas, belum lagi ke daerah. Itu kejahatan buat aku, kejahatan tega banget ya. Hukuman terberatnya adalah yang pasti hukuman sosial itu sudah pasti berat, dibanding hukuman yang mungkin sama dia penjara itu sudah pasti, atau hukuman apapun gitu. Tapi kalau aku itu suka takut yang namanya karma gitu. Jadi kalau menurut aku hukuman itu akan tidak usah diputuskan di pengadilan atau apa, tapi hukuman terberat itu akan ada dari Allah.